Pemirsa Maret 2024, inflasi year-on-year atau year-on-year Provinsi Jambi sebesar 3,84%. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 5,47%. Pada Maret 2024, terjadi inflasi year-on-year atau year-on-year Provinsi Jambi sebesar 3,84% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 106,63%. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 5,47% dengan IHK sebesar 107,73% dan terendah terjadi di Morabungo sebesar 3,38% dengan IHK sebesar 105,89%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibio menyampaikan, inflasi year-on-year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,46%. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,42%. Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,43%. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,29%. Kelompok kesehatan sebesar 0,83%. Kelompok transportasi sebesar 1,60%. Kelompok pendidikan sebesar 1,75%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran sebesar 1,85%. Dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,16%. Artinya memang terjadi kenaikan harga barang dan jasa di bulan Maret 2024 dibandingkan dengan bulan Februari 2024. Secara 12 bulan terakhir atau Maret 2024 terhadap Maret 2023, invasinya memang cukup tinggi, 3,84%. Jauh di atas nasional. Tapi tentunya ini pengaruh dari best effect bulan Maret 2023 ya, karena memang di 2023 Maret kan IHK-nya kecil ya. Jadi ininya cukup tinggi, tapi ini kedepannya bisa menjadi, apa namanya, bisa menjadi kewakpadaannya. Karena YON-nya kan sebenarnya menunjukkan pola nih ya, menunjukkan pola. Artinya bulan Maret tahun lalu tuh polanya kayak apa, sehingga bulan Maret tahun ini akan kelihatan polanya kayak apa. Nah, kedepannya bulan April 2024 juga bisa melihat ke bulan April 2023 gitu, polanya seperti apa. Itu gunanya YOY. Nah, untuk invasi tahun kalender ini yang harus dijaga gitu ya. Nah, kalau ngejaga bener nih tahun kalender, nah sampai dengan Februari kita sudah mencapai 1,50%. Kalau bicara targetnya bang Indonesia kan 2,5 plus minus 1 gitu ya, artinya harusnya maksimal di angka 3,5 ya. 3,5. Nah, ini sudah menjadi waspada nih, kita sudah setengahnya baru 2 bulan, 3 bulan berarti sudah mendekati setengah gitu ya. Jadi, kedepannya mudah-mudahan inflasi berbulannya harus dijaga gitu ya. Supaya sambil dengan akhir tahun ketemunya di angka 2,5 plus minus 1 gitu tadi. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,28%, serta kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,64%. Tingkat inflasi month-to-month atau M2M dan tingkat inflasi year-to-date atau year-to-date Provinsi Jambi bulan Maret 2024 masing-masing sebesar 0,54% dan 1,50%. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.